Halo semua gila adalah apa gua ngapot ya gua kemana aja sih senarai guys aduh senarai kalian nyari-nyari gua ngasih senarai aduh yang ah gitu ya gua senarai nih banyak banget tugas guys jadi ini banyak banget tugas jadi gua cuma bisa ngasih kalian konten showcase mungkin showcase saja kali ya yang editnya gampang banget gitu ya salah alesannya adalah gua nggak ada waktu untuk ngedit nggak ada waktu apa salah gua banyak banget tugas kayak jadi gue kelar satu tugas itu ada tugas lagi bayangkan-bayangkan begitu ya karena tugas kelar terus tiba-tiba ada tugas dua muncul gitu kan malah beranak gitu pusing kepala gua dan ya guys yang belum subscribe tolong di subscribe ya ini minta pantengin ya yang 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 belum subscribe nih tak tampol ini lihat nih apa ini analitiknya tuh apa itu eh tolonglah ya subscribe Oke jadi kita hari ini mau nge showcase showcase map buatan temen gua bukan orang-orang yang di belakang ini belakang ini cuma dia ya rame-ramein doang ngalah ya intinya dia cuma rame-ramein doang dan tapi disini yang dibuat adalah dari automilk yang kemarin builder yang temen gua yang gua bilang yang buildnya sudah pernah dipajang di Minecraft ini nampak-nampak jadi gelap gitu kayak suram gitu tempatnya langsung aja kita ganti dulu yang pernah di showcase Minecraft.netnya langsung aja jadi dari pihak Minecraftnya langsung dia sudah pernah nge showcase buildnya dia disono malah ya keren banget ada satu build dia yang gua mau showcase tapi belum kesempatan karena banyak banget tugasnya jadi nanti next time kalau sempat guys gua akan kasih kalian mapnya itu keren banget sumpah Oke jadi disini ada dua orang ya buat ya tadi pertama si automilk dan kedua si Blackwuse Blackwuse itu si Arkana maslinya dan dia juga yang biasa mereka emang berdua tuh sering collab sering collab build gitu jadi ya kita langsung mulai aja langsung ya guys langsung di mana nih ah di 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 sini dulu ya gedung pertama kali ya jadi kita mungkin kita speed ya ini oh berdua guys thank you banget guys udah 100 member bih oh my god kenapa udah nggak jelas Oke jadi thank you banget guys udah 100 member dan kita langsung mulai aja ya langsung ya nggak usah bayang baca tembak bambang 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 ya jadi kita langsung jalan aja jadi ini bayangkan nih sebuah komplek dimana temanya tuh modern Oke jadi atau kita bagian sini kita kasih gluston aja kali ya kita kita kasih head dari spek terang nah kalian kita lihat dulu di sini di sini ada jalanannya ada keluar gedung-keluar gedung gitu ya terasanya itu enak enak banget di kompleknya tuh bah asik itu adem tempatnya jadi ini sebenarnya nih komisi untuk untuk spawn point jadi untuk untuk spawn ini jadi ini dia di sini ada kayak health center nih di sini ditunjukin di sini ada kayak rumah sakit di sini ada rumah sakit nih kayak kita lihat dulu ya gedungnya gedungnya itu kayak gimana sih sebenarnya tuh guys gedungnya tuh begini tuh unik itu warnanya apakah abu-abu terang dan juga gedungnya tuh enggak enggak cuman kotak gitu yang saya bilang ya yang selalu gua bilang gedungnya tidak kotak itu ada campuran elemen kotak dicampur lengkungan dicampur kerf gini jadi sesuatu bentuk yang sangat menarik kita itu sangat penting banget ya guys terus ditambah tanaman di atasnya tambahin elemen-elemen penambah juga di sini nah disini sebenarnya logika juga kenapa bisa ada taruh tanaman sini dan kenapa itu bisa ditaruh itu juga karena tuh pasti orang bisa keluar dia bisa berdiri atap ini soalnya ini juga atapnya tuh tebel pertama pertama dia tebel banget atapnya jadi pasti ada ya teman service lah ya biasa atau teman tanaman kebun kebun gitu siram 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 gitu jadi biar ini rumah sakitnya tuh sejuk gitu enggak pengep terus ini apa health centernya Oke jadi ini tempat mungkin tempat resepsionisnya di sini ini mungkin rada gelap karena gua pakai seus coba kita ganti dulu ya kita pakai coba BSL kita coba pakai BSL harusnya lebih terang nah ini sangat terang sekali ya malah ya jadi kita pakai BSL aja Oke jadi kalian sini lihat nih resepsionis ini biasa untuk registrasi dan lain-lain untuk fungsi dari build ini dia bukan masalah gameplay jadi dia cuman masukin interior di lantai satunya doang jadi kita nggak bisa naik ke lantai dua lantai tiga makanya ini cuman ada kayak kalau di rumah sakit itu enggak logis banget dia masuk ke kiri dari lobby tidak udah langsung ada kamar itu harusnya enggak logis tapi karena tujuannya untuk spawn jadi wajar gitu intinya tapi pokoknya ya itulah tujuannya jelas gitu jadi disini ada apa nih Oke disini ada apa nih Oh dia kayak ada tempat konsultasi bersama nih kayak jadi ini tempat orang pernah tempat orang nunggu mungkin pasien-pasiennya terus disini ada kayak orang yang kantor lah mungkin terus ini tempat konsultasi mungkin ada anak ada celi-celi anak ada celi gitu terus ada ibunya disini atau bapaknya bapak kau ya ya jadi gitu lah ya keren banget keren banget dari desainnya kalian sudah lihat sendiri buildnya tuh sangat unik dan keren jadi ini buildnya bisa dibuat referensi ya guys tuh kalian bisa buat gedungnya begitu jadi rumah jangan kayak kotak-kotak doang gitu bosen gitu kalau mau kotak-kotak juga bisa senarnya tapi seperti ini guys lihat strukturnya gimana gila nggak jadi dari sini ada kotak-kotak lagi disini ada pilar untuk support biar ngejatuh terus ada gedung di tengahnya untuk main main apa namanya kayak gedung utamanya gedung utamanya disini di atas ini untuk ngeganjel kotak sini kotak sana kotak sini kan gila gitu ya banyak banget yang disini bisa dibuat untuk referensi ya jadi gua nggak akan muter-muter di gedungnya begitu lama ya soalnya ya begitu banyak sekali yang harus diputar-putar dan ini sebenarnya bisa naik turun-naik turun gua juga nggak tahu mungkin kita masuk coba di lantai satunya shop Oke jadi ini gua nggak ngerti apakah nanti di server ini berada komisi jadi apakah nanti server yang ngebeli ini akan membuat itu seperti kayak ada plugin lift atau gimana gua nggak tahu jadi pokoknya itu ya kita bisa lihat dari luar aja nih tuh kalian bisa lihat luar kan bahwa gua nggak tahu sih gedung apa ini sebenarnya tapi Oh ya tadi shop shop lupa nggak baru aja ngelihat saya udah lupa lagi jadi ini tempat mall belanja gitu ya macam lote March Prindo tapi keren versi kerennya gitu nah disini ada kayak taman biar sejuk di sini jadi kalian bisa jalan-jalan nih ini desain taman nih kalau kalian mau lihat nih ya gua liatin nih tuh gua tahan beberapa detik disini kita ngomong ya di sini di sebelah kiri kanan itu ada karpet di depan ada meja mau korsi untuk orang bisa ngobrol-ngobrol mungkin kalian bisa tambahin yang namanya kayak kayak beberapa dirt dirt juga membuat kontras kontras dari ininya dari ketamannya dari sebuah tanaman dari ijo-ijo nya kasih terakota juga jadi itu kayak ada alur ada alurnya gitu terus ada pressure plate ini jadi ini untuk jalanannya guys jadi ini dia fungsinya untuk ngebimbing kalian gitu jadi first impression kalian langsung sini oh langsung harus ngikutin pressure plate-nya itu pasti first impression nya pasti begitu langsung terus juga ada elemen-elemen kayak random fans gini ini senarik juga tujuannya nggak ada tapi ini tujuannya tuh untuk menambahkan keramaian nambahkan nilai dari sebuah itu pokoknya rada susah sih kalau gue jelasin ya oke terus kita ada yang gedung gede ini tadi yang kita gedung pertama kita belum gue jelasin jadi senaranya ini apa senaranya gue juga kurang tahu ini gedung apa sih senaranya ini temen gue buat ini jadi kayak tanah kayak porch gitu atau apart oh ini apartemen gue kira cuma kayak pelabuhan gitu doang menarik 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 kita lihat bawahnya oke 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 jadi gue paham jadi ini lobby lobbynya itu menghadap ke laut ceritanya jadi itu geres-geres cuakin aja jadi lobbynya keren banget jadi dia langsung menghadap ke laut jadi masuk bentar langsung ke laut dan tempat admin recessionis atau dan lain-lain tuh dibagian kiri dan sebelah kanan ya itu lift untuk naik ke ke ininya ke apartemennya jadi ini apartemennya cok menarik ya kalau gue lihat nih gedungnya sini ada balkonnya di sini ada ruangan Oh ada ruangan gitu masuk luar bedah langsung kita seger gitu ya terus di bawah ini ada kayak lantai bawahnya juga wah keren 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 jadi ini kalian bayangin kalian lagi gedein tugas kalian ngeliatin kota kalian di luar banyak ke hijau-hijauan dengan gedung-gedung yang keren terus nampak ada nampak ada orangnya ya jadi ini keren banget ya guys jadi tempatnya tuh relaxing banget jadi ini apartemen itu membuat kalian tuh relax gitu terus juga nih juga sama di sini kalian bisa langsung ngeliat ke laut gitu Wow keren sih ini ini juga nih ke turun juga bisa ngeliat juga di bawah sana disini juga sama yang tadi kayak sebelah juga sama pokoknya gila sih keren sih kalian juga Oh kalian juga bisa lihat desain-desain desain desain-desain lantainya ini bisa pakai karpet nama kayak gini-gini kayak kuning sama orang campur abu-abu hitam gini itu emang sering dipakai warna-warna kombinasinya mungkin mungkin kalau kalian notice ini color palette mirip kayak hotel yang terakhir waktu itu pernah digerbek hotel uh hotelnya tuh yang mantap gitu ya tapi tapi itu color palette-nya sama soalnya memang enak dipandang gitu ya kayak ada kontrasnya gitu ada kuning oran gelap gini nih jadi basically ini semua udah sama sih ya guys atas bawah atas bawah jadi kita coba juga GMSP aja terus ini Oh ini udah nggak ada apa-apa nih bagian sini nggak diisi karena yang gua bilang tadi fungsinya ini spam bukan untuk gameplay kalau biasa kita untuk gameplay bisa dia masukinnya dia disini pasti langsung di taruh interior juga nah sebelum kita ke gedung itu gue mau lihat ke gedung yang lain coba gua mau lihat-lihat nih gedung-gedung lain Oh ya di belakang shopnya ini ada jalanan ada jalanan gini ya jadi kalian bisa enjoy disini ada kolam mungkin ada ikan koinnya juga atau ikan lili gitu kan mana tahu ya pakai sini asik sih ya guys kayak tempat kompleknya kalem gitu tempat santui lah intinya terus ini juga ada taman lagi ya sini ada ada jalanan panjang sekali dan disini ada kolam juga Oh di situ ada suatu gedung oh bukan itu itu banyak daerah building yang terpisahnya Oke jadi kita ini gedung terakhir kita kita langsung aja kita cek ya kita cek gedung ini Wow ini yang ini nih guys ini gedung yang strukturnya rada-rada rada-rada kompleks soalnya ini bener-bener gak ada nggak ada lurus-lurusan nih lengkung 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 ngelengkung semua bukanya intinya ya jadi ngelengkung-ngelengkung kayak otak gua ada-ada pusing apa lah ada yang ngeliatin gua nggak jago ngeliatin gini ini pokoknya bawahnya apa nih restoran gitu ya kayak pastry gitu mungkin kue-kuean terus ini juga apa kayak tempat bilyard menarik-menarik jadi ini nggak tahu sih tempatnya kayak bar restoran mungkin nih di sebelah kanan ini ada apa Oh wow 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 jadi di sebelah sini guys jadi kekali mereka-mereka pengunjung tuh bisa keluar bisa menikmati taman yang di sebelahnya itu ada lautan abad itu cara idenya begitu ya guys bikin kotak-kotak-kotak-kotak-kotak habis itu dirancanain dari situ sama kayak building-building cyberpunk gua yang kemarin di sini ada lampu-lampu di sini tadi tempat tamannya keluar terus gua mau lihat di bagian atas ya atasnya nih ada apa ini wah ini tempat nongkrong juga deh cuman ini lebih-lebih private ya tempatnya lebih kayak nggak terlalu rumah tempatnya lebih luas kayak cuman ada 123 meja doang lebih eksklusif lah ya istilahnya yang atas adalah Oh ini tempat meja meeting nih atau nggak bukan meeting sih bisa untuk meeting bisa untuk kacar ulang tahun mungkin ini lebih ya maksudnya kayak ada tingkatnya kalau kalian perhatiin tadi ada ya tingkat eksklusifitasnya itu lebih tinggi makin lama makin tinggi gitu itu jadi kayak ini level yang VIP itu VIP plus-plus gitu contohnya atau ini yang tempat umumnya cuman kayak meja-meja kecil rame untuk masa lah keren banget kalian bisa pelajarin aja ya dari build ini berik di sini map-nya keren banget banyak banget build-building modern yang sangat-sangat unik kalian bisa banget belajar dari ini ya kalian bisa lihat-lihat nih dari video gua mungkin kalian bisa lihat-lihat gimana sih cara buatnya nah mungkin kalau kalian penasaran sini ada gedung tadi yang gua lihat ada kayak gedungnya dipisah gitu mereka jadi sebelum mereka copy pasta mereka buat terpisah dulu nah nih kalian bisa lihat nih gedungnya tuh gini nih sangat-sangat unik mereka di ulang-ulang di pattern ada patternnya tapi ada estetik gitu keren banget sumpah Oke guys menurut kalian nih buildnya gimana menurut kalian apakah ini buildnya keren banget coba kalian rating building modernnya ini 1-10 kalian coba nilai berapa nih untuk gua nih keren banget sih sumpah nih keren banget dari dari segi style aja tuh udah unik banget udah kayak unik lah pokoknya enggak enggak kayak mainstream rumahnya putih kotak apalagi kotak segitiga tapi ini walaupun dia copy tapi dia mau memakai sebuah pola pattern pasang-pasang komposisinya itu keren banget komposisi dari buildnya keren banget kalian bisa belajar banget jadi kalian komen di bawah apakah ini buildnya menginspirasi kalian atau tidak gitu ya kalian coba kalian coba buat buat building seperti seperti macem-macem gini nggak papa jelek yang penting kalian coba dulu style yang berbeda gitu itu itu yang harus kalian terapin di mindset kalian karena itu penting ya kalian pokoknya intinya coba dulu kalian coba building macem begini macem build yang kayak gini nih mungkin ya gedung-gedung kayak gitu atau gedung begini atau yang mungkin rada simpel yang ini nih yang yang kayak rumah sakit ini kalian bisa coba nah ini kepala gua masih glowstone ya jadi kalian coba dulu coba coba kalau kalian sudah bisa ngepuda kelar buildnya mungkin kalian bisa tag saya di IG IG saya ada di ini Pak ya Pak ya di sini jadi kalian bisa aja tag gua kalau udah kelar buildnya oke by the way guys thank you semua udah nonton thank you semoga kalian enjoy dengan video ini dan juga semoga kalian yang para nonton-nonton ini subscribe ya ke channel gua karena gua lihat-lihat banyak nih belum subscribe ya parah emang Oke jadi itu aja dari video thank you and see you next time bye bye aduh hancur